welcome back to jadah channel mohon dukungan sebanyak-banyaknya berupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus upload terus berkembang dan terus berkreasi kembali lagi bersama jadah channel bagaimana kabarnya hari ini pejuang P3K tetap semangat jadwal pendaftaran akan segera dibuka, pantau terus beritanya dan salam sehat selalu oke disajikan kembali video latihan soal sekali lagi berkaitan dengan kompetensi manajerial lanjutan video sebelumnya nomor 6 sampai 10 sekali lagi video ini tidak menjadi patokan, hanya saja beredar luas sebagai bahan bacaan dan sumber latihan oke kita lanjutkan nomor 6 paket 1 kompetensi manajerial silahkan dibaca dan ditebak andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia sebelum bekerja masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun kepada siapapun masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik namun pada pengerjaannya mempunyai aturan yang sama pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target di dalam proses tersebut ada salah seorang anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menanyakan pekerjaan yang sedang dilakukan jika anda menjadi andang hal yang anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah ini setelah di kasus ya ada seorang yang diminta menjadi kelompok ya dengan beberapa anggota soalnya jika anda andang hal yang anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah kira-kira yang mana jawabannya kesuaian hasil dan target yang telah ditentukan kekurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan dan mencakup keterlihatan kualitas dan kuatitas kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota kedisipliman dalam mengejarkan tugas yang diberikan membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian apa kira-kira yang akan dibahas ketika loporan oke betul sekali ya keakurasian hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian kualitas dan kuantitas yaitu yang harus ditanyakan andang atau ketua dari kelompok hasil kerjanya oke silahkan melanjut ke nomor 7 dibaca dan ditebak sama seperti tadi soalannya andang diminta untuk membentuk kelompok dan seterusnya ya cuman disini diakhiri dengan pertanyaan tindakan anda jika anda andang dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah tindakan anda jika anda andang dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah disini kan ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menanyakan pekerjaan yang sedang dilakukan kalau anda jadi andang kira-kira apa yang akan anda lakukan menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama setelah meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan kayaknya ini ya itu sekali jawabannya adalah menegur dan mengingatkan kembali apa sih isi dari fakta integritas yang sudah disepakati oke selanjutnya nomor 8 jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas maka ketika mendapat teguran biasanya saya apa kira-kira yang anda lakukan ketika anda melanggar fakta integritas PKA memberi alasan yang dapat diterima mengapa melanggar fakta integritas saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain menemui anggota menemui andang atau ketuanya sebelum mendapat teguran menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan pasrah akan nasib yang saya terima kira-kira yang mana pejuang P3K oke itu sekali ya yang B saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota lain ya harus berani tanggung jawab ketika melanggar fakta integritas tersebut oke nomor 9 pejuang P3K silahkan dibaca dan ditebak secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena karena apa kira-kira betul sekali ya saya melakukan apa yang saya katakan jawabannya ya saya orang yang ramah itu tidak ada hubungannya gitu ya oke yang terakhir di video kali ini nomor 10 akan ada libur nasional yang jatuh di hari Selasa sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah intansi pemerintahan tempat irma kerja untuk melakukan bolos masal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional menurut anda yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah ini kan budaya hari kejepit nasional har 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 fitnas gitu ya ada istilahnya bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos masal di hari Senin B mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikuti secara konsisten C menolak bolos masal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai diri sendiri nilai dalam diri sendiri D masuk setengah hari di hari Senin jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang saya kira yang mana teman jadah oke ya betul sekali ya jawabannya adalah C ya menolak bolos masal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri ya tidak usah terbawa oke dirasa cukup untuk paket 1 dari soal nomor 6 sampai 10 kompetensi manajerial ya tunggu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh